selamat datang kembali di youtube channel aku di video kali ini aku masih membahas seputar seksualitas kamu bisa nonton di video aku sebelumnya dimana aku udah bahas tentang hal apa yang terjadi di dunia nyata dan di dunia alamroh jika kamu tidur atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang cara Tuhan menciptakan seks itu adalah tingkat dopamine tertinggi yang dapat dialami seseorang secara alami dan apa yang terjadi selama pelepasan seksual adalah apa yang diciptakan oleh otak sinapsis kamu sinapsis itu seperti otot di otak yang menciptakan sinapsis yang mengikat panca indramu dengan sekelilingmu disinilah penyimpangan datang dari sinilah fetis datang ada fetis datang dari salah satu atau beberapa anggota tubuh lain yang dilihat kamu tau gak kenapa ada pornografi kaki atau fetis kaki hal itu karena ada orang yang mengikatkan diri pada kaki jadi mereka memiliki ketertarikan seksual atau mendapatkan rangsangan seksual apabila mereka melihat kaki dan itulah lambang ketertarikan seksual bagi mereka alasan Tuhan menciptakan kita adalah ketika kita mengalami pelepasan seksual dengan pasangan kita seumur hidup maka pasangan kita lah yang akan tetap menjadi lambang daya tarik bagi kita karena desainnya indah dan luar biasa pasangan kita sendirilah yang akan selalu menjadi imajinasi kita itu sebabnya firman Tuhan bilang karena alasan ini seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya akan menjadi satu daging para psikolog dan ilmuwan menyebut fenomena ini dengan seks guru bahwa saat orang-orang berhubungan seksual maka akan terikat satu sama lain jadi pikirkan apa yang terjadi ketika kamu terikat pada beberapa gambar pornografi yang wujudnya dua dimensi hal itu aja udah membuat kamu kecanduan pornografi dan apa yang terjadi jika kamu telah banyak melakukan pergaulan bebas dengan banyak pasangan maka kamu melatih diri kamu sendiri untuk variasi kamu menumbuhkan kecanduan bukan pada seks tetapi pada variasi pikiran kamu mulai bermain oh saat aku dengan si A aku mengalami seks yang menyenangkan saat aku dengan si B aku mengalami seks yang luar biasa saat aku dengan si C aku merasa biasa aja terus kamu berpikir ah nanti dengan si D aku akan membuat variasi baru yang belum pernah aku mainkan dan saat kamu memiliki pasangan sah kamu suatu saat nanti hal ini bisa menjadi momok dalam rumah tangga kamu kamu bisa saja membandingkan pasangan kamu dengan orang-orang yang pernah tidur dengan kamu di masa lalu kok pasanganku beda dengan si A kok pasanganku beda ya cara mainnya dengan si D dan akhirnya kamu merasa kesel sendiri kamu merasa bosan sendiri kamu merasa selalu ada hal yang kurang dari pasangan kamu saat kamu melakukan hubungan seks nah pasangan kamu yang lama-kelamaan sadar akan perubahan sifat kamu saat kamu melakukan hubungan seks maka pasangan kamu nantinya akan merasa sedih dan merasa insecure dia akan bertanya-tanya apa tadi pasanganku puas ya dengan yang aku lakukan apa tadi dia menikmati melakukan hubungan seks dengan aku padahal disini gak ada yang salah dengan pasangan kamu yang salah adalah diri kamu sendiri karena kamu udah banyak melakukan variasi di masa lalu dengan beberapa orang saat kamu mulai merasa bosan dan pasangan kamu selalu diselimuti rasa insikur maka disinilah titik awal datangnya perselingkuhan kamu bisa aja berjinah dengan orang lain ataupun dengan orang yang pernah melakukan hubungan seks dengan kamu di masa lalu dan pasangan kamu disini pun mungkin bisa aja mencari keamanan dan kenyamanan terhadap orang lain disinilah awal mula kehancuran rumah tangga terjadi awal mula kesedihan muncul awal mula trauma terbentuk awal mula masalah ketidakpercayaan atau trust issue tertanam awal mula anak-anak membenci orang tuanya awal mula anak-anak mengalami trauma yang mendalam kamu tahu bahwa musuh atau iblis itu sungguh nyata dia gak terlihat namun cara kerjanya sungguh terasa dia membenci kamu dia membenci anak-anak kamu dia membenci pernikahanmu bahkan jauh sebelum kamu pernah bertemu dengan pesangan kamu intinya dia membenci kamu dia membenci ciptaan alasan dia membenci ciptaan ini sangat menargetkan seksualitas dan inilah alasan karena amanat besar pertama rencana Tuhan adalah untuk memenuhi bumi dengan para pengikutnya untuk beranak cucu dan berkembang biak memenuhi bumi dan menaklukannya jadi gini Tuhan secara Arafiah melihat ke setiap pasangan pria dan wanita dan bilang eh berhubungan seks yang banyak dan miliki banyak kebaik dan besarkan mereka untuk mengenalku dan itulah bagaimana aku akan memenuhi dunia dengan pengikutku dan iblis yang juga memiliki kerajaannya sendiri dia gak ingin kerajaan Tuhan itu berkembang jadi iblis menargetkan seksualitas dan dia mencoba memutar balikannya dengan dalih Tuhan menciptakan seks untuk kita menikmatinya jadi kita bisa menikmatinya dengan siapapun dan kapanpun awas itu jebakan iblis tidak menampik bahwa di zaman sekarang kita lebih mudah mengakses internet bahkan dapat dilakukan oleh anak-anak di bawah umur kita bisa melihat di berita banyak kasus di bawah umur yang sudah melakukan hubungan seks hal ini juga merupakan rencana besar iblis untuk menghancurkan generasi muda bahkan anak-anak saat kamu melihat video ini dan berkata apa yang harus aku lakukan karena aku udah melangkah jauh jawabannya adalah berhenti disini sekarang jangan melangkah lagi yang akan membawa kamu lebih jauh lagi berbalik arah menuju kepada Tuhan karena itulah yang disebut pertobatan terima kasih untuk kalian yang sudah datang berkunjung ke channel Darwinda Krisandi kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan bye-bye see you in the next video